Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Blok Airtime bersama Huaan Bible Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Sobat Maestro, dimanapun berada, selamat berjumpa kembali bergabung dalam Huaan Bible Ministry bersama saya, Yobuguan. Topik kita kali ini adalah lanjutan dari topik minggu lalu. Nubuatan Hari Kiamat Dunia, bagian 2. Kita akan belajar dari kitab Daniel 2, Nubuatan tentang masa depan dunia ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang di surga, sumber segala hikmat, penguasa rahasia masa depan, ajarilah kami untuk bijaksana dan mengerti kehendak Tuhan selama kami hidup dalam dunia ini. Supaya bila mana kerajaanmu datang, kami boleh diselamatkan dalam kerajaanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa, meminta semua ini. Amin. Sobat yang dikasih Tuhan, topik kita adalah Nubuatan Hari Kiamat Dunia, bagian 2. Dan kita akan melanjutkan pelajaran dari minggu lalu, yaitu Daniel 2. Di dalam Daniel 2, kita dapatkan bahwa Raja Nebuchadnezzar, penguasa dunia pada waktu itu, mendapat mimpi dari Tuhan. Dan mimpi yang sama, dia lupa, lalu Tuhan duplikasi, berikan juga kepada seorang, orang muda bernama Daniel. Dan ketika Daniel mengungkapkan mimpi Raja Nebuchadnezzar, Raja Nebuchadnezzar kemudian teringat kepada mimpinya, dan dia menjadi kagum sekali dan menjadi percaya kepada Tuhan. Nah kita akan belajar, mimpi apakah yang dilihat oleh Daniel dan juga oleh Nebuchadnezzar dalam mimpinya. Mari kita buka Daniel 2 ayat 31 sampai 35. Dikatakan, Yah Raja Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuhanku, dan tampak mendasyatkan. Jadi apa mimpi yang dilihat oleh Raja Nebuchadnezzar ini, dia lihat sebuah patung yang tinggi, dasyat sekali, berkilau-kilau. Dan patung ini terdiri dari beberapa unsur logam. Ayat Daniel 2 ayat 32 mencatat, Ada pun patung itu, kepalanya dari emas murni, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Sementara Tuhanku melihatnya, terungkitlah lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Lalu diremukannya sekaligus besi, tanah liat, tembaga, perak, emas, semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu, menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi dalam mimpi ini ada sebuah patung yang besar, terdiri dari beberapa logam, di bawahnya bercampur dengan tanah liat. Dan datang sebuah batu menghantam patung ini, patung ini berubah menjadi debu sekam, dan batu yang menimpa patung ini berubah menjadi sebuah gunung yang besar. Nah kita mau belajar sekarang, apa arti dari mimpi ini? Apa? Di sini ada beberapa unsur atau benda yang disebutkan dalam mimpi ini. Misalnya disebutkan ada emas, kepalanya dari emas, perak, tembaga, paha dari besi, kaki, besi campur tanah liat, lalu kerajaan batu. Nah kita mau belajar apa arti dari simbol-simbol ini. Apa artinya emas? Nah arti dari mimpi ini, Daniel ungkapkan juga di dalam Daniel 2 mulai ayat 36 sampai ke ayat yang 45. Daniel 2 ayat 38 kita baca. Oke saya baca mulai dari Daniel 2 ayat 36, dia katakan, Itulah mimpi tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Jadi sekarang artinya, yang penjelasan berikut ini adalah artinya. Di ayat 37, Daniel terangkan, Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh ala semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang dalam tangannya telah diserahkan anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang di padang dan burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, dikatakan tuanku lah kepala dari emas itu. Jadi dari keterangan ini, yang panjang ini, Daniel mengambil hanya satu kesimpulan, yaitu tuanku lah yang dilambangkan dengan kepala dari emas itu. Jadi raja yang berkuasa hebat ini, dimana Tuhan berikan kuasa, dialah yang dilambangkan oleh emas itu. Kalau begitu, emas adalah lambang dari kerajaan Babylon, menurut Alkitab. Lalu ayat 39 katakan, Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lain, yaitu yang ketiga, yang dari tembaga akan berkuasa atas bumi. Dan selanjutnya besi akan berkuasa akan seluruh bumi. Ayat 40 dikatakan. Dan sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, meremukan dan menghancurkan segala sesuatu. Jadi kalau begitu, logam-logam ini melambangkan kerajaan-kerajaan penguasa di dunia ini. Kalau emas adalah kerajaan Babylon, berarti perak atau logam di bawah kepala, yaitu dadanya, adalah kerajaan yang nanti akan mengalahkan raja Babylon, Babel. Nah dari sejarah kita tahu, siapakah yang dilambangkan oleh kerajaan perak ini? Tidak lain adalah kerajaan Medo, Media, dan Persia mengalahkan Babylon dan jadi penguasa dunia. Dan ketika Media dan Persia menjadi lemah, mereka dikalahkan oleh sebuah kerajaan tembaga. Dan dari sejarah kita pun tahu bahwa kerajaan tembaga adalah kerajaan Yunani, di mana raja yang terkenal adalah Alexander the Great. Dan setelah kerajaan tembaga ini, sejarah juga mencatat bahwa datang sebuah kerajaan baru, namanya kerajaan Roma. Dia mengalahkan kerajaan Yunani, dan menjadi penguasa dunia. Dan dialah yang dilambangkan dengan besi. Dan cocok sekali Roma dilambangkan besi, sebab alat perang kerajaannya umumnya terdiri dari besi, dan mereka adalah tentaranya begitu perkasa dan keras. Mereka menghancurkan segala musuh yang mereka temui. Nah, apakah Alkitab membenarkan sejarah tersebut? Rupanya Alkitab sendiri menjadi kamus bagi dirinya sendiri. Bila mana saudara buka di dalam Daniel 11, ayat 1 sampai dan 2. Dicatat oleh kitab Daniel, Seperti dahulu aku telah mendampinginya dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang media itu. Jadi, Daniel pertama bekerja kepada Raja Nebuchadnezzar, yaitu kerajaan Babylon. Ketika Babylon hancur, diserang oleh kerajaan media, Daniel menjadi saksi mata. Dan dia yang tadinya adalah Perdana Menteri Babylon, diangkat juga menjadi pejabat di kerajaan media. Jadi Daniel hidup di dua zaman ini. Dan Daniel 11, ayat 2 mencatat, Dan oleh sebab itu, aku memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya tiga raja lagi akan muncul dari negeri Persia. Jadi ada kata Persia. Jadi benar sekali seperti yang dicatat dalam sejarah, dan cocok dengan catatan Alkitab, bahwa yang mengalahkan Babylon adalah media dan Persia. Dan di dalam Daniel 11, ayat 2, bagian terakhir dikatakan, Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Sebab kenapa? Kerajaan Yunani nanti akan menyerang media dan Persia. Jadi kalau begitu, Alkitab cocok dengan sejarah. Bahwa penguasa dunia ini akan dimulai oleh Babylon, kemudian dilanjutkan, digantikan oleh kerajaan media dan Persia, kemudian akan digantikan oleh kerajaan Yunani, dan digantikan oleh kerajaan Romawi. Sebab kerajaan Romawi di dalam Daniel 11, ayat 22, adalah kerajaan yang menggantikan Yunani, dan ada sebuah ciri di dalam Daniel 11, ayat 22, dikatakan apa yang dilakukan oleh kerajaan sesudah Yunani, yaitu Romawi itu. Dikatakan, seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan, dan dihadapannya, dan dihancurkan. Bahkan dihancurkan juga seorang Raja Perjanjian. Jadi ini Romawi senang menghancurkan segala sesuatu, termasuk dicatat oleh Alkitab, menghancurkan seorang Raja Perjanjian. Dan Raja Perjanjian ini bukan lain adalah Mesias. Jadi kalau begitu, siapakah kerajaan yang membunuh Mesias, Yesus Kristus, tidak lain adalah pada zaman Romawi. Jadi kita dapatkan dari bukti Alkitab sendiri, bahwa mimpi Raja Nebuchadnezzar adalah mengenai kerajaan yang akan berkuasa di dunia ini sampai kepada akhir zaman. Dan yang menarik adalah, setelah kerajaan besi atau Roma, tidak akan ada kerajaan besar yang menguasai dunia lagi. Melainkan, besi ini hanya berubah bentuk sedikit, dikatakan bagian dari kakinya, kita baca di dalam Daniel 2 ayat 33, dikatakan, dan dengan kaki sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Nah apa artinya nih saudara sekalian? Roma menurut mimpi Nebuchadnezzar ini akan bertahan sampai ujung kaki. Tetapi di ujung kaki ini terjadi percampuran dengan sebuah jat, yaitu tanah liat. Nah kita mau bertanya, apa ini tanah liat? Nah tanah liat adalah sebuah lambang bukan? Dan di dalam Jeremia 18 ayat 6, kita dapati sebuah keterangan tentang tanah liat. Mari saya bacakan Jeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Allah. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai Israel. Jadi kalau begitu ayat ini mengatakan bahwa tanah liat adalah lambang dari Israel. Atau umat Tuhan. Dengan perkataan lain, mimpi Nebuchadnezzar ini, dimana besi bercampur dengan tanah liat, artinya Roma bercampur dengan umat Tuhan. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, kekuasaan politik bercampur dengan kekuasaan agama. Dan pada titik inilah dunia ini akan menjadi titik paling lemah. Dan dikatakan dalam mimpi ini, pada saat besi bercampur dengan tanah liat inilah, akan datang sebuah batu menimpah patung ini. Nah kita mau belajar, apa artinya kerajaan batu? Mari kita lihat, baca di dalam Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada jaman raja-raja, alam, eh sorry, tetapi pada jaman raja-raja, ala semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kerajaan batu akan kekal selama-lamanya. Nah apa yang dimaksud dengan kerajaan batu? Kalau kita baca di dalam Matius 21 ayat 42, Yesus menerangkan sendiri bahwa kerajaan batu adalah dia sendiri. Kerajaan yang dia bangun sendiri. Mari kita buka Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Dan bila mana saudara membuka juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 3 sampai 8. Di situ Petrus menceritakan, mencatat, atau menerangkan bahwa yang dimaksud dengan batu adalah Yesus Kristus. Kerajaan batu. Jadi kalau begitu, nubuatan Daniel 2 ini menerangkan bahwa ketika raja-raja dunia ini akan siri berganti dan datang kepada satu titik yaitu besi bercampur dengan tanah liat, Maka kerajaan batu atau kerajaan Yesus akan datang menimpah patung ini dan hancur jadi debu. Dan batu ini akan berumba menjadi batu yang besar, kekal, memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi dari Nebuchadnezzar, yang Tuhan berikan kepada sang raja dan Tuhan juga berikan kepada hambanya, Nabi Daniel. Nah disini kita dapatkan pelajaran yang menarik bahwa Tuhan memberikan nubuatan ini supaya kita belajar tentang masa depan. Minggu lalu kita telah membaca di dalam Yohanes 13, S19. Yesus berkata, aku telah mengatakan semuanya ini sebelum terjadi, supaya kamu percaya bahwa saya lah yang telah mengatakannya. Jadi kita belajar nubuatan untuk menguatkan iman kerohanian kita. Nah ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari mimpi patung Nebuchadnezzar ini. Yang pertama adalah, kalau saudara lihat mimpi patung Nebuchadnezzar ini dikatakan urutannya mulai dari emas, kemudian perak, kemudian besi, kemudian besi bercampur tanah. Lihat, saudara akan melihat sebuah grafik bukan? Sebuah tren. Trennya adalah logamnya yang tadinya mahal, makin lama, makin merosot bukan? Dan akhirnya dikatakan ketika ditimpa oleh batu, semua logam ini berubah menjadi sekam. Sekam itu adalah kulit padi atau menjadi debu yang tidak berharga. Kalau begitu, pelajaran pertama yang kita akan ambil dari kisah ini adalah, Tuhan mau memberitahukan kepada kita manusia di bumi ini, bahwa dunia ini akan silih berganti, dikuasai oleh penguasa-penguasa dunia. Namun, ujungnya makin lama makin lemah dan menuju debu. Dengan perkata lain, dunia ini akan jadi debu. Hancur. Sama seperti tubuh kita juga ya. Dari debu akan kembali kepada debu. Dan kita ingat juga sebuah ayat yang Yesus katakan di dalam Matius 24 ayat 35. Dia berkata, Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau begitu, Yesus mengatakan kepada kita bahwa, Apa yang kita lihat di bumi ini, semuanya akan lewat seudah sekalian. Apakah itu gedung apartemen, pencakar langit yang hebat, waduk raksasa, kekayaan yang luar biasa, emas yang bertimbun-timbun. Semuanya itu akan lewat. Dan yang akan kekal untuk selama-lamanya, Hanyalah firman Tuhan. Kalau begitu, bukankah nubuatan ini memberi amaran kepada kita, Bahwa kita perlu bersedia. Jangan kita lupa bahwa dunia ini sedang menuju debu. Satu ayat penting di dalam 1 Yohanas 2 ayat 17. Firman Tuhan katakan, Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, Tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi sobat sekalian, Para pendengar yang berbahagia, Nubuatan ini memberitahukan kepada kita, Bahwa dunia ini suatu hari menjadi debu. Dan sekarang, pelajaran yang kedua, Yang mau kita ambil adalah, Kapankah, Kapankah kiamat itu terjadi kalau begitu? Kapankah dunia ini akan jadi debu? Nah kalau dalam mimpi ini kita perhatikan, Patung yang tinggi berkilau ini, Ditimpa oleh batu, Lalu hancur jadi debu. Nah hancur jadi debu, Artinya kiamat bukan? Dan yang membuat kiamat adalah, Kedatangan kerajaan batu. Dan batu itu, Kalau batu itu melambangkan Yesus Kristus, Kalau begitu, Hari kiamat adalah hari kerajaan Yesus datang ke bumi ini bukan? Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita, Bahwa kiamat terjadi, Kalau kerajaan Yesus datang ke dunia ini. Dan sekarang pertanyaannya, Kapankah kerajaan batu ini akan datang? Dalam mimpi ini, Patung Nebuchadnezzar ini, Dikatakan, Batu itu menimpa tepat pada bagian kaki yang dari besi, Bercampur dengan tanah liat. Kalau begitu, Nubuatan ini memberi petunjuk kepada kita, Bahwa Yesus akan datang, Pada saat, Kerajaan besi, Dan bercampur dengan tanah liat, Sedang berkuasa. Tadi kita sudah pelajari, Apa arti besi bercampur tanah liat? Besi adalah lambang dari Roma, Tanah liat adalah lambang umat Tuhan, Atau agama. Kalau begitu, Kalau begitu, Kapan kah hari kiamat akan datang? Yaitu kerajaan Yesus Kristus akan datang? Menurut catatan Daniel 2 ini, Tepat pada saat besi, Bercampur dengan tanah liat itu berkuasa. Atau, Bila mana kerajaan Roma, Yang berusaha mengatur dunia agama, Digabungkan, Sedang berkuasa di dunia ini. Pada saat itulah Yesus datang. Dalam bahasa yang lebih terus terang, Nubuatan ini ingin memberitahukan kepada kita, Bahwa hari kiamat terjadi, Kerajaan Yesus akan datang, Yaitu waktu politik di dunia ini, Dan agama dunia ini, Dipersatukan seluruh dunia. Gereja, Dunia agama, Dan dunia politik, Bersatu. Yang dua hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Sepanjang sejarah kita tahu bahwa, Bila mana kedua kekuasaan ini, Yaitu politik dan agama bila bersatu, Hasilnya adalah kesusahan, Penganiayaan di mana-mana. Dan pada titik itulah, Yesus akan datang. Jadi Alkitab memberitahu kepada kita, Jelas sekali bahwa, Kapan Yesus akan datang. Nah saudara sekalian, Bila mana kita amati di dunia ini, Ada sebuah tren di mana-mana. Usaha untuk menyatukan berbagai agama di dunia ini. Dan yang mempersatukan adalah orang-orang politik. Kalau begitu, Bila mana kita melihat tren ini sedang berlangsung, Ingatlah, Alkitab sudah katakan, Kalau ini terjadi, Kerajaan Yesus akan segera datang. Itulah pelajaran yang kedua. Nah sekarang pelajaran yang ketiga, Bagaimana supaya kalau hari kiamat datang, Kita boleh selamat. Mari kita baca, Dalam Daniel 2 ayat 44 dikatakan, Tetapi pada zaman Raja-Raja, Tuhan Allah semesta langit, Akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak binasa. Dan kerajaan tidak binasa ini, Yang dimaksud adalah kerajaan Yesus Kristus. Bagaimana sifat dari kerajaan Yesus Kristus ini? Mari kita pergi ke Matius 24, Maaf, Matius 21, Matius 21 ayat 42, Tadi kita sudah baca, Dan, Mari kita baca sekarang di Matius 21 ayat 44, Dikatakan tentang kerajaan batu ini, Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, Ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, Ia akan remuk. Apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus ini? Kerajaan batu itu sama seperti sifatnya adalah batu. Dia bisa menghancurkan segala sesuatu yang beradu dengan dia. Nah, Kalau kerajaan batu adalah kerajaan Yesus Kristus, Berarti siapa yang mau bergabung dengan Yesus Kristus, Hatinya harus hancur, lebur. Manusia lamanya harus mati. Jadi manusia lamanya tidak bisa hidup lagi. Itulah yang dimaksud, Siapa yang jatuh ke atas kerajaan batu ini, Hatinya dia akan hancur, Dan dia akan remuk. Kalau begitu, Apa syarat menjadi anggota kerajaan batu? Supaya pada hari kiamat kita bisa diselamatkan. Syaratnya adalah, Datang kepada batu itu, Dan hancurkan dirimu. Yang artinya adalah, Datang kepada Yesus Kristus. Bawa segala kelemahan dan dosamu. Lemparkan di atas batu karang Yesus Kristus. Hancurkan manusia lama, Matikan. Dan dengan demikian, Kita hidup menempel kepada batu itu, Adalah manusia baru. Manusia lama sudah mati. Sobat maestro, Para pendengar yang budiman, Bukankah ini sebuah pekawaran yang penting? Bahwa syarat untuk selamat pada hari kiamat adalah, Bergabung dengan Yesus Kristus. Dan syaratnya untuk bergabung adalah, Membiarkan dosa dan manusia lama kita, Hancur di batu karang Yesus Kristus. Renungan buat kita, Para pendengar sekalian adalah, Mungkin, Kita sedang bergumul. Kita rindu sekali untuk diselamatkan waktu hari kiamat. Tapi pertanyaannya, Sudahkah kita bertobat? Sudahkah manusia lama kita disalibkan bersama Yesus Kristus? Sudahkah hati kita yang keras, Sifat kita yang egois itu, Hancur lebur di atas batu karang Yesus Kristus? Bila mana belum, Kita tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan batu ini. Bila mana saudara rindu, Untuk mendapatkan keselamatan ini. Hari ini adalah undangan bagi saudara, Mari datang kepada kerajaan batu, Yaitu Yesus Kristus. Hancurkan hidupmu di dalam dia, Dan engkau akan diselamatkan, Bila mana dia datang, Sebagai raja kerajaan batu yang kekal. Semoga kita bertemu semua dalam kerajaan, Mulia yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Pada pendengar yang budiman, Bila mana saudara ada pertanyaan tanggapan, Atau permintaan untuk pendalaman Bible Study. Kami bersedia melayani saudara, Tanpa dipungut biaya sama sekali, Saudara bisa menghubungi kami di 0821-1610-1612. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Blok Airtime Bersama Huaan Bible Ministry. Bagi Anda yang membutuhkan informasi dan dukungan doa, Bisa menghubungi melalui SMS atau WA Di nomor 0821-1610-1612. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda.